KPK menduga eksmentan Syahrul Yassin Limpo memakai uang korupsi untuk ibadah umroh. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bilang uang itu mencapai miliaran rupiah. Syahrul adalah tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan kementan. Dugaan korupsi itu berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, anak buah Syahrul juga menjadi tersangka. Mereka adalah Sekjen Kementan Kasti Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. KPK resmi menahan Syahrul usai dijemput paksa pada Kamis 12 Oktober 2023. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik akan menahan Syahrul untuk 20 hari pertama. Maka dari itu, kader Nasdem ini resmi ditahan KPK sejak 13 Oktober hingga 2 November 2023. Atas perbuatannya, Syahrul dijerat pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sebelumnya, KPK menduga Syahrul memerintahkan dua anak buahnya untuk menarik upeti bawahannya. Bahkan, uang yang dikumpulkan anak buah Syahrul disetor setiap bulan secara rutin. Besaran dari setoran itu mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Perbuatan itu diduga dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2023. Menurut temuan KPK, uang yang dinikmati Syahrul dan anak buahnya mencapai 13,9 miliar rupiah. Uang itu juga diketahui digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian Alpard Syahrul. Terima kasih telah menonton!